Sungguh suatu kebahagiaan bagi saya pribadi dan juga istri saya bisa kembali ke Houston, kembali sesudah hampir satu tahun tidak terasa, kembali ke tempat ini dan kami melihat, kami bersuka cita melihat ketemu dengan bapak-bapak ibu sekalian, teman-teman, tentu ada banyak beberapa muka-muka baru, tetapi teman-teman sahabat-sahabat saya di sini dan juga senior saya Pak Simon, Tante Mary dan teman-teman yang lain Pak David dan juga pastor kita, Ibu Mutia, Pak Somi dalam keadaan sungguh baik, sangat baik dan kami bersyukur kedatangan kami seperti bapak ibu tahu sekalian bahwa dalam kaitan graduation dari anak kami Kevin, kami mengucap syukur karena begitu besar pernyataan Allah dalam kehidupan keluarga kami, khususnya anak kami Kevin dan terlebih lagi kami sekeluarga bisa terhisap, saya katakan terhisap dalam gereja ini bersama-sama di gerejanya Tuhan, puji Tuhan saudara-saudara. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sharing yaitu dengan judul Mengalami Pemulihan Seutuhnya, Entering the Next Level. Pada waktu kami kembali tahun lalu ke Jakarta, sudah selesai tugas di Houston kurang lebih dua tahun, kemudian kami hanya beberapa minggu sesudah kembali ke Jakarta, pastor Somi dan Mumu Mutia datang ke Jakarta dan kami sungguh bersuka cita, kami diundang untuk ikut Harvest Festival di Dome of Harvest. Dan pada waktu itu suatu acara yang luar biasa dan pada saat itu juga salah satu tema yang diangkat adalah The Next Level. Jadi ini memang suatu isi hatinya Tuhan untuk berbicara mengalami Entering the Next Level. Pemulihan seutuhnya, pemulihan itu berbicara, saya lihat artinya di Kamus Indonesia berarti itu proses, katakan bersama-sama dengan saya proses, itu satu proses atau cara atau suatu perbuatan untuk memulihkan. Dan di dalam arti lengkapnya, pemulihan adalah cara atau perbuatan memulihkan dalam aspek seutuhnya. Dalam aspek seutuhnya, dalam konteks spiritual itu berbicara tentang Tuhan mengembalikan kita ke tempat yang seharusnya kita di mana berada. Mungkin saat itu atau saat kita tidak berada di tempat kita sebelumnya, Tuhan memulihkan kita untuk mengembalikan kita ke tempat di mana kita seharusnya. Pemulihan itu mencakup banyak aspek. Saya percaya dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap perjalanan hidup kita, kita tidak ada yang tidak memerlukan pemulihan. Amin saudara, pasti, karena pemulihan itu menyangkup aspek yang sangat luas, yaitu aspek seperti aspek kesehatan. Kita perlu pemulihan kesehatan, seperti kita tahu juga pastor juga baru saja selesai surgery, puji Tuhan dalam keadaan baik dan kita percaya bahwa pemulihan pasti terjadi untuk kesehatan pastor kita dan bagi kita semua. Yang kedua adalah pemulihan dalam hal hubungan keluarga. Mungkin yang sakit bukan kesehatan kita, tapi hubungan keluarga. Mungkin hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua, hubungan sesama pelayan Tuhan mungkin, hubungan dengan sesama pekerja atau sesama employee di kantor, hubungan, menyangkut hubungan, pemulihan menyangkut hubungan. Yang ketiga mungkin kita dalam keadaan di mana yang sakit bukan kesehatan kita, bukan hubungan, bukan relationship, tapi yang sakit adalah keuangan atau bisnis kita. Sehingga kita perlu pemulihan dalam bisnis keuangan, dalam bisnis keuangan. Dan yang terakhir, yang lebih penting, mungkin yang perlu dipulihkan, ada yang sesuatu yang perlu ditempatkan pada jalur yang sebagai manusia adalah hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin ada yang mengalami kepahitan atau mungkin marah dengan Tuhan karena merasa doanya tidak dijawab atau merasa Tuhan tidak adil dengan dirinya. Jadi ini ada empat aspek saudara-saudara yang perlu kita alami untuk kita pulihkan sebelum kita memasuki entering the next level. Nah berbicara tentang entering the next level, mungkin kita bertanya-tanya apa sih sebenarnya entering the next level bicara secara spiritual, maksudnya secara yang apa yang ingin Tuhan sampaikan. Yaitu di sini berbicara adalah, ada dua hal saudara-saudara sekalian. Pertama, the next level berbicara penuayan jiwa besar-besaran saudara. Penuayan jiwa besar-besaran, di mana kita disiapkan, dipersiapkan dengan pemulihan empat aspek tadi untuk bisa melakukan penuayan besar-besaran di akhir zaman ini. Karena Tuhan itu, dia sangat berkepentingan terhadap jiwa-jiwa. Itu hatinya Tuhan untuk melakukan penuayan jiwa-jiwa. Yang kedua, the next level itu bicara tentang di mana pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, kita ditemukan kudus tidak bercacat celah. Seberapa banyak dari kita yang tahu bahwa kita ini semua adalah gerejanya Tuhan. Amin ya saudara ya. Kita ini adalah baik Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa roh kudus berdiam di dalam kita, sehingga kita adalah baik Allah. Jadi dua aspek tentang entering the next level. Mungkin secara dunia orang berbicara, oh Tuhan saya maunya entering the next level itu berarti salary saya naik. Next level of salary. Atau saya naik, pangkat saya naik. Atau mungkin yang student mau, saya maunya graduate. So, I'm entering the next level to be an employee, to be a professional. Atau yang lain bilang next level itu mungkin saya mau ditambah keturunan, tambah bayi lagi. Karena saya lihat di sini IFJF luar biasa. Diberkati Tuhan dengan bayi-bayi yang baru. Itu tidak salah saudara-saudara. Tetapi itu semua adalah bonusnya. Itu hal kecil bagi Tuhan. Hal yang utama bagi Tuhan itu adalah tadi, dua hal itu tadi. Penua yang jiwa besar-besaran karena Tuhan mengasihi dunia ini. Tuhan menciptakan, Tuhan itu menciptakan dunia ini. Menciptakan manusia segambar dan serupa Allah. Sehingga Tuhan berkepentingan untuk menyelamatkan semua umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan berkepentingan pada saat dia datang kedua kalinya, mendapati gerejanya yang kudus. Yang tidak bercacat celah karena Tuhan kita adalah kudus. Dia perlu rekan sekerja, dia perlu companionship pada saat dia turun ke dunia ini. Siapa dari kita mau untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Amin, saudara ya. Jadi kalau hal-hal yang lain itu, yang kita doakan, itu adalah bonusnya. Bonusnya, tapi bukan itu yang terutama. Saya diberkati secara luar biasa, kami setelah kembali ke Jakarta, di sini kami melayani di gereja ini, kami merasa Houston ini juga kayak second home bagi kami, karena banyak teman-teman dan terutama kami bergereja di sini, diberkati luar biasa, di gereja ini sebagai bagian dari keluarga di IFGS Houston ini. Tetapi pada saat kami kembali ke Jakarta, kami juga kembali melayani di tempat kami sebelum melayani di Houston, di GBI, Senayan City. Jadi kami kembali melayani di sana dan banyak dari leaders, termasuk saya rasa wakil pastor dari gereja, kami itu adalah alumni dari IFGF. Luar biasa, beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi mereka sangat mengenal, malah saat ini mungkin ada tiga keluarga dari kami, sesama pelayan ini yang lagi di Amerika, dan kita Blackberry Messenger satu dengan yang lain, satunya lagi ada di Minneapolis, dan kebetulan sangat kenal dengan Pastor Somi, dengan Bu Mutia, namanya Jimmy Halim, bukan Jimmy Untoro. Jadi dia salah satu koordinator ibadah kami, dia juga titik pesan, saya kasih tahu juga Pastor dalam recovery, untuk ini tadi bilang kami bahwa dalam doa juga, salam dia sangat kenal dengan Bu Mutia. Nah, kemarin di gereja kami, di tempat kami melayani itu ada Pastor Yusuf Roni yang diundang sebagai pembicara, mungkin kita sudah lama tidak dengar, saya juga dulu dengar Amba Tuhan yang diurapi ini secara luar biasa. Dia mengatakan dalam satu khutbahnya, kemarin saya di-share oleh teman saya, dia berkata bahwa sebenarnya kita sedang melalui masalah atau pergumulan, karena pada akhirnya kita menuju kepada tujuan hidup sesuai dengan rencana dan kendak Tuhan. Jadi apa yang kita alami ini adalah sesuatu yang mengarah, suatu proses untuk mengalami entering next level, menuju apa yang menjadi kendak Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dari Roman 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Bagi siapa saudara-saudara? Yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, Tuhan kita Yesus, menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya itu, mereka itu juga dimuliakan. Kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada beberapa kata kunci. Pertama ditentukan, kemudian dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Yang pertama-pertama adalah yang ditentukan. Siapa kita yang sudah ditentukan, yang sudah dipilih Tuhan di sini? Kita semua, amin saudara-saudara. Karena begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memilih untuk beriman kepada Tuhan Yesus, kita sebetulnya itu sudah ditentukan, sebelum dunia ini dijadikan. Kita dipilih, dipanggil, kemudian dibenarkan, kemudian dimuliakan. Kalau kita lihat ini, saudara-saudara, ini bicara apa, saudara? Ini adalah bicara suatu proses. Proses pemulihan, sehingga kita menjadi lebih baik, next level, menjadi serupa dengan gambar Allah. Jadi pemulihan itu adalah suatu, seperti saya ulangi lagi, pemulihan itu adalah suatu pengembalian, atau mengembalikan tempat, posisi di mana sebenarnya manusia itu seharusnya berada, yaitu kita berada di mana kita segambar dengan, dan serupa dengan gambar Tuhan kita sendiri. Kejadian 1 ayat 26. Di mana hal ini Tuhan Yesus adalah yang surun. Karena dalam saat penciptaan di kejadian 1 ayat 26, dikatakan bahwa Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Jadi itu adalah nature-nya kita sebagai manusia, segambar dan serupa dengan Allah. Berbicara soal proses, proses itu seringkali tidak enak, saudara-saudara. Di proses itu seringkali konotasinya memang tidak enak, dimurnikan, diproses. Dan itu banyak kali orang tidak tahan di proses itu. Banyak kali orang tidak tahan. Tapi saya percaya kalau kita mengerti, apa yang Tuhan inginkan dalam setiap proses itu, untuk menjadikan kita lebih baik, kita entering the next level, kita akan menjadi pemenang, kita menunjukkan gambar dan rupa Allah. Daud, dia mengalami banyak proses dalam hidupnya. Dan dia mengatakan di Masmur 103 ayat 2-5, Firman Tuhan mengatakan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat yang keempat, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat yang kelima, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. So that your youth is renewed like the eagles. Saudara-saudara sekalian, burung Raja Wali ini seringkali umat Tuhan itu digambarkan sebagai burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini mempunyai suatu keunikan. Dia mempunyai life ekspektasi itu sekitar 70 tahun, tetapi pada saat dia berumur 40 tahun, dia menjadi tua dan biasanya dia sudah mulai menyendiri. Karena dia sudah mulai tidak seperti wadah waktu dia masa mudanya. Paruhnya sudah mulai bengkok, bulu-bulunya sudah mulai menebal, sehingga dia tidak bisa mengembangkan sayapnya lebih lebar lagi. Karena sudah melekat satu dengan yang lain mungkin karena debu dan sebagainya. Cakar-cakarannya juga sudah bengkok. Sehingga dia diam di gunung batu, pilihannya hanya dua, dia diam dan dia akan mati, karena dia tidak bisa mencari mangsa lagi. Bulunya yang tebal itu membuat dia sayapnya tidak bisa mengembang, padahal kita tahu itulah kekuatannya dia untuk bisa terbang tinggi, di atas awan, di atas badai, atau dia bisa terbang menukik tajam menyambar mangsanya. Karena sayap yang luas itu adalah, kalau dari yang dari engineering mungkin tahu bahwa, itu adalah kekuatan atau daya angkat dari benda yang terbang. Seperti pesawat juga sayapnya, itu adalah penting karena luas daripada permukaan sayap itu dikalikan dengan kecepatan daripada benda itu, itulah yang menjadi daya angkatnya. Untuk yang baru kiri duit masih fresh mungkin, itu asas Bernoulli. Jadi itu yang membuat burung Raja Wali itu bisa menyambar mangsanya dengan gagah. Tetapi pada saat dia tua, dia tidak bisa melakukan itu. Sehingga pilihannya hanya dia diam di gunung batu, tunggu sampai mati, karena tidak ada yang ngasih makan, karena dia tidak, cakarnya sudah bengkok, tidak bisa nyambar, tidak bisa terbang. Nah, pilihan yang kedua adalah dia untuk di-renew, dia di-proses untuk menjadi muda kembali. Caranya bagaimana saudara? Pertama yang dia lakukan adalah, dia memukulkan paruhnya. Dia pukulkan paruhnya ke Bukit Batu, sehingga akhirnya paruhnya itu copot saudara. Sakit itu, proses yang sakit. Dan pelan-pelan paruh ini tumbuh. Paruh yang baru lagi, seperti pada saat dia muda. Kemudian, sesudah paruh ini tumbuh dengan sempurna, dia mulai mencabuti bulu-bulunya. Sakit saudara ya, mencabuti bulu. Mungkin pertama dia, waduh, itu suatu perjuangan itu untuk mencabuti bulu-bulunya. Kemudian tumbuh bulu-bulu baru. Sesudah bulu-bulunya tumbuh bulu baru, dia mencabuti, terakhir adalah mencabut cakarnya. Jadi cakarnya yang sudah bengkok itu, dia cabuti satu-satu, sehingga tumbuh cakar yang baru. Sehingga pada saat semua proses pemulihan ini sudah berjalan dengan baik, dia akan bisa mencari mangsa seperti semula, dan dia ditambahkan umurnya 30 tahun lagi. 70 tahun umurnya digenapi. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita mengalami hal yang serupa. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang Tuhan tidak senang, ada satu impuritis dalam hidup kita mungkin. Tuhan juga mau proses, supaya kita menjadi murni, sehingga kita menjadi layak, dan kita menjadi siap untuk menjadi di alatnya Tuhan. Banyak contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab, saya tidak akan ceritakan di sini satu persatu, bagaimana proses pemulihan itu, proses yang dipakai Tuhan untuk menyiapkan hamba-hambanya, yang tokoh-tokoh di Alkitab untuk menggenapi rencana Tuhan. Kita tahu Paulus, dari Saulus dia menjadi Paulus, mengajar kebenaran firman Tuhan bagi orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, melakukan peperangan rohani tingkat dasar, mengusir roh-roh jahat, yang kerasukan peperangan rohani lebih tinggi lagi, melawan dukun-dukun. Banyak lagi contoh-contoh lain di Alkitab, saudara. Juga termasuk Yunus, mungkin karena kita yang dari sekolah minggu, kita tahu bagaimana Yunus yang tidak mau menuruti perintah Tuhan Allah untuk ke Niniwe, dia malah pilih ke Tarsis, dimakan ikan, dimakan ikan sehingga di dalam perut ikan dia bertobat, sehingga Tuhan memerintahkan ikan untuk memuntahkan lagi ke darat. Untung dia bertobat, saudara. Kalau enggak, bukan dari mulut dia dimuntahkan, dari belakang, saudara. Dan dia tidak akan bisa mengenapi pekerjaan Tuhan. Akhirnya dia puji Tuhan, dia bisa mengenapi pekerjaan Tuhan, dan dia melakukan transformasi di Niniwe. Kemudian, saudara-saudara, bagaimana kita supaya bisa mengalami pemulihan seutuhnya? Ada beberapa faktor, saudara-saudara sekalian. Tidak semua orang mengalami pemulihan. Yang pertama adalah jelas kita mempunyai fokus yang benar. Seperti saya jelaskan tadi, fokus Tuhan itu harus menjadi fokus kita. Fokus Tuhan, bukan saya bilang Tuhan tidak peduli dengan masalah kita, tetapi Tuhan lebih peduli untuk mengubah kita sebelum mengubah keadaan kita. Jadi keadaan yang dipakai Tuhan itu sebetulnya bukan untuk kepentingan lain, tapi utamanya untuk mengubah kita pribadi. Bagaimana sikap kita meresponi, bagaimana kita meresponi semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu menentukan apakah kita bisa keluar sebagai pemenang, dan boleh menjalani proses itu dengan baik. Yang pertama mempunyai fokus yang benar. Efesus 3 ayat 20 firman Tuhan mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Fokus kepada Tuhan, itu berbicara kuasa Tuhan itu kita ijirkan bekerja di dalam kita. Seberapa banyak saudara-saudara yang tahu bahwa Tuhan itu sangat menghargai pilihan kita, Tuhan itu memberikan free will. Bahkan pada saat dunia dijadikan, dunia itu sebenarnya sudah diberikan kepada manusia, pada kitab kejadian, di mana kita diminta untuk mengelola, menguasai seluruh yang ada di bumi ini. Tuhan memberikan otoritas, dominion kepada kita. Tetapi pada saat kita fokus kepada Tuhan, pada saat kita berserah kepada Tuhan, kita doa kepada Tuhan. Kita sebenarnya mengundang, campur tangan Tuhan kepada dominion yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga di sini jelas dikatakan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, ini berbicara bahwa kita hanya bergantung kepada Tuhan. fokus kepada apa yang menjadi rencana atau apa yang menjadi keinginan Tuhan dari keinginan kita sendiri. Seringkali keinginan Tuhan dan keinginan kita itu berbeda saudara-saudara, tidak selalu sama. Dan seringkali kita ini sebagai manusia mengandalkan kepintaran kita sendiri, padahal saya sudah pernah jelaskan di sini, otak kita ini segede apa saudara? Segede bapau ya saudara ya. Padahal Tuhan kita itu Allah yang besar yang menciptakan bumi dan segala isinya. Nah, saudara kita diminta untuk fokus kepada Tuhan. Bagaimana caranya untuk fokus kepada Tuhan? Fokus kepada Tuhan adalah bicara tentang intimacy. Intim, tidak ada cara lain. Doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan. Saya tidak tahu setiap kita mungkin mempunyai cara pribadi untuk berdoa, cara menyampaikan apa yang menjadi doa-doa kita, tetapi mungkin kita sekali-sekali perlu merenungkan apa yang menjadi doa kita. Apakah kita hanya mendoakan kepentingan kita sendiri, apakah kita hanya berdoa Tuhan berkati kami hari ini, Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami, hanya fokus kepada kita sendiri. Apakah kita mengeluangkan waktu mendoakan orang lain? Apakah kita meluangkan waktu mendoakan kota kita? Apakah kita meluangkan waktu untuk mendoakan sekolah kita? Apakah kita meluangkan waktu untuk mendoakan perusahaan kita? Mungkin itu kita perlu renungkan, saudara-saudara. Dalam pengalaman rohani saya, saya seringkali dalam setiap event atau kejadian di mana saya digerakkan Tuhan untuk mengumpulkan atau melakukan doa keluarga dan sebagainya. Saya mengalami bahwa pada saat saya berdoa Tuhan, saya rindu untuk ada jiwa-jiwa yang mendengarkan engkau, saya rindu untuk ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, pada saat itu hadirat Tuhan luar biasa. Sangat luar biasa. Dan kalau kita fokus kepada Tuhan dan segala rencana Tuhan, saya percaya seperti saya katakan di awal tadi, yang lain itu ngikut kok, bonus yang lain itu. Saya mau kasih sedikit kesaksian. Sebelum kami ke Houston, seminggu sebelum ke Houston, kami diminta untuk melayani misi di Menadu oleh Gerija. Nah, saudara-saudara, saya padahal waktu itu sudah siap-siap untuk ke Houston dengan istri. Semua planning, semua rencana itu sudah pokoknya ke Houston, akan ngadirin wisuda Kevin, dan saya juga akan ada course di sini, ada ikut conference juga. Semua itu sudah fokus ke Houston. Tiba-tiba kami diminta untuk misi ke Menadu oleh Gembala kami, di wakil Gembala. Dia bicara bahwa, terutama ke istri saya karena dia tahu istri saya dari Menadu, Bu Sandra, ayo berangkat ke Menadu. Dan Sandra bilang, gimana Pak? Saya juga bingung waktu itu, karena mau berangkat, nih saya praktis satu bulan enggak ada di Jakarta, karena Houston. Houston berangkat tanggal 6, saya besok pulang, sampai di Jakarta tanggal 29, waduh ini apa nih kata kantor ini? Sudah berangkat sebulan dikasih, ikut conference kursus, mereka semua tahu, saya enggak bohong, saya terbuka, saya bilang saya juga mau ngadirin wisuda anak saya. Mereka keizinkan, wah ini kalau orang Jawa bilang, Pak dikasih hati, minta apa? Amploh. Tapi saya doa, dan saya bilang sama Sandra, udahlah kita doa saja lah, saya bilang, toh juga ini Tuhan yang pasti gerakan, roh kudus yang gerakin, kita respect kepada otoritas. Sehingga saya ingat, ini apa, khotbahnya bro Markus, respect otoritas, itu amin benar sekali Pak. Taat membawa berkat, itu betul. Jadi pada waktu, saya sudah doa dengan istri, saya beranikan untuk bilang ke kantor, saya juga mau cuti seminggu sebelum, sebelum ke Houston, saya mau ke Manado, bayangan saya nih, wah pasti saya diomel ini. Bilangin, ini orang loh dikasih satu bulan pergi, jarang loh, employee dipergi kasih satu bulan di kantor ya. Ini satu minggu lagi minta, sebelum itu untuk minta ke Manado. Puji Tuhan sodara, itu langsung disetujui, langsung disetujui. Karena apa, saya percaya God favor tercurah, karena kita fokus tentang, fokus kepada apa yang menjadi misinya Tuhan. Penuhain jiwa-jiwa. Sedikit saya mau tambahin di kesaksian saya ini, karena menarik, Tuhan bukan saja menunjukkan favornya, mengizinkan saya berangkat tanpa embel-embel, sebelum berangkat juga, saya ada beberapa meeting penting, kok di lala itu bisa sebelum dan sesudah, dari Manado gitu loh jatuhnya. Waduh saya bilang Tuhan itu luar biasa. Kemudian, ya mungkin juga sodara bertanya-tanya, kok misinya ke Manado ya, saya singgung sedikit ini, mungkin dari yang tidak kenal Manado ya. Jadi Manado itu, kota yang sebenarnya sangat Kristen ya. Kota yang sangat Kristen, kalau jalan di sana, satu tiap pengkolan ada gereja Pak. Salib di mana-mana, orang pakai salib di mana-mana. Itu namanya KKR, Kebangun Rohani itu udah gak kita hitung deh, dari tiap gereja di nominasi. Dan tidak ada gereja yang tidak punya sinodenya di Manado. Luar biasa sodara-sodara sekalian. Dan yang luar biasa lagi bahwa, pada saat perayaan-perayaan Hari Raya Kristen, kita tidak merasa seperti di bagian lain di Indonesia. Ada Baliho, Selamat Natal, Selamat Pasca, dari setiap, apa namanya, dari toko-toko nasional, yang selama ini kita pikir mungkin, mungkin tidak akan berani menyampaikan seperti itu. Tapi di Manado itu, mereka, itu kita bisa lihat. Nah, pada saat kami mau berangkat, dijelaskan bahwa, Manado itu, ternyata sangat strategis, untuk dilakukan misi. Karena, di samping, di sini, seperti dikatakan, seperti Yerusalem di Indonesia, dia mengatakan kota, atau daerah dengan seribu gereja, dan sebagainya. Ternyata, kota ini sangat perlu dipulihkan, sodara-sodara sekalian. Fakta lain adalah, fakta yang berkebalikan, sebagaimana seharusnya gereja Tuhan ada. Di sini, narkoba, salah satu yang terbesar. Kenakalan remaja, minum-minum, sehingga ada julukan di sana, bahasa menadunya, ada sepanduk di mana, Berhenti Jo Bagate, kalau yang dari Manado, mungkin tahu itu. Berhenti, minum-minum, sampai ada sepanduk demikian. Human trafficking, bukan hanya, wanita-wanita yang, di ekspor, keluar, sebagai tenaga pekerja, seks, tetapi juga laki-laki, sodara. Jadi, sungguh mengerikan, dan juga, kami juga mendapatkan data, dari tim kami, yang mengupdate kami sebelum berangkat, juga gereja, yang bukan menyembah Tuhan, juga di sana. Berkembang dengan, salah satu yang terbesar, di dunia malah. Dan, banyak hal yang tidak baik, sehingga, waktu kami mau berangkat, juga dikatakan, wah jangan main-main, gereja ke Manado, itu harus, harus disiapkan. Jadi, bukan hal yang kebetulan, kami, dikirim ke Manado, waktu itu. Hal yang kedua, sodara-sodara, yang kita perlu, untuk, mengalami pemulihan, seutuhnya adalah, kita harus penuh, dengan roh kudus, mengalami kepenuhan roh kudus. di kisah 1, ayat 8, dikatakan bahwa, tetapi, kamu akan menerima kuasa, kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Judea, dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Sodara-sodara, pada saat, firman ini mengatakan bahwa, pada saat roh kudus turun, kita menerima kuasa, sodara-sodara, dan kita menjadi saksinya, di Yerusalem, Judea, Samaria, dan ke ujung bumi. Ini berbicara, luas cakupan daerah, sodara-sodara. Yerusalem, itu kotanya, berbicara tentang, kita menerima kuasa, dalam lingkupan yang lebih kecil, Judea, lebih luas lagi, Samaria, lebih luas lagi, dan ke ujung-ujung bumi. Ini bicara, kita, mengenai proses, dan, entering next level. Setia kepada perkara kecil, diberikan perkara yang besar. Pada saat pencurahan roh kudus, kenapa ini penting, sodara-sodara, untuk penuayan jiwa? Karena salah satu tanda, daripada tanda-tanda pencurahan roh kudus adalah, pasti di daerah-daerah itu, terjadi penuayan besar-besaran, terjadi pertobatan besar-besaran, terjadi kesembuhan besar-besaran, terjadi penuayan jiwa besar-besaran. Banyak tempat, kita belajar dari abad 20 ini, begitu banyak tempat-tempat di dunia ini, di mana pada saat roh kudus itu dicurahkan, kita bicara seperti di Wales tahun 1920, 20-an kalau tidak salah, di Asusa Street dan sebagainya. Pada saat kami pelayanan di Menado juga, kami berkesempatan ke satu gereja, gereja Minahasa, Kristen Minahasa, persisnya saya lupa, di Langwan, di mana di situ juga mereka ternyata mengalami penuayan jiwa besar-besaran pada saat pencurahan roh kudus. Kebetulan pada waktu kami di sana, ada seorang oma, yang umurnya sekitar 85 tahun lebih mungkin, saya lupa persisnya, tapi saudara-saudara kalau saudara lihat dia, dia itu segar sekali, seperti orang umur 60 tahun, dan dia menceritakan kepada kami pada waktu itu, pada saat mengunjungi gereja itu, apa yang terjadi pada waktu pencurahan roh kudus terjadi di Langwan itu. Dan seperti saudara tahu, bahwa dari Pentakosta di Indonesia, itu gerakannya juga bermula dari Langwan ini. Dan banyak dari Langwan ini juga orang-orang Minahasa yang tinggal di Amerika sekarang. Saudara-saudara dia bercerita pada waktu itu, mereka di sawah tiba-tiba, waduh pengen ke gereja, dilawat secara luar biasa, kepenuhan roh kudus, mereka nangis, datang ke gereja, mereka beribadah itu sudah tidak melihat waktu saudara. Dari pagi sampai malam mereka sudah melihat, wah ini ternyata sudah malam, tidak terasa, terus menaikkan pujian dan penyembahan. Dan pada saat itu dokter tidak laku saudara, yang sakit di bawah sembuh, yang terikat dibebaskan, dilepaskan, luar biasa pada waktu itu. Dan dia bercerita pada waktu itu, orang di sana unity bersama-sama, tidak kenal di sana, sama-sama datang, saling menolong, saling betul-betul suasana surgawi terjadi di situ, dan terjadi pertobatan luar biasa, terjadi penuhian jiwa besar-besaran. Saudara-saudara, kita seminggu yang lalu memperingati, kita tahu bahwa hari pencurahan roh kudus, hari Pentecostal, 10 hari sesudah Tuhan Yesus terangkat, murid-muridnya duduk bersama-sama di upper room, dan mereka menanti-nantikan, karena roh kudus ini adalah pribadi Allah sendiri, yang dijanjikan Tuhan Yesus menjadi roh penghibur, roh yang menguatkan, roh yang adalah Tuhan sendiri yang menyertai mereka. Dan 10 hari kemudian, mereka dipenuhi oleh roh kudus. Kalau kita lihat di kisah 2, kita mungkin tidak usah baca, tapi di situ bicara bahwa, kisah 2 ayat 1 sampai 4, bahwa turun lidah-lidah api, dan semua orang berbahasa-bahasa yang baru, bahasa yang dari Tuhan. Pencuran roh kudus itu salah satu tandanya adalah dengan dipenuhi oleh roh kudus. Pada saat kami kembali ke Jakarta tahun lalu, juga kemudian bulan Septembernya, dengan si izin Tuhan juga kami datang ke Tanah Perjanjian, ke Israel, dan ini juga tidak rencana, jadi selagi-lagi taat, taat itu membawa berkat, ada yang bilang taat itu jadi. Jadi waktu itu juga seperti sama, ada hamba Tuhan yang di gereja kami bilang, salah satu pastor kami bilang, Pak Devi, sudah pernah ke Israel belum? Saya bilang, belum Pak. Ayo berangkat dong, katanya. Terus saya sama istri mikir, ah gak usah lah, kita kan baru pulang dari Israel, eh sorry, dari Houston, maksudnya ini sudah mau berangkat lagi, dan tapi kemudian kami mengambil sikap hati untuk taat, sehingga kami boleh datang ke Israel. Saya meng-encourage Bapak Ibu sekalian yang belum pernah di sini, untuk datang ke Israel. Amin ya Pak David ya. Next one, puji Tuhan. Karena apa saudara? Pada saat Anda datang ke Israel, there is no place in this world like the Holy Land, like the promised land. Saya mungkin belum ke seluruh bagian dunia, tapi cukup banyaklah bagian dunia yang saya sudah, Tuhan izinkan saya datangi, itu lain saudara. Bukan masalah kesan, tapi bagaimana saudara melihat seperti, melihat Alkitab yang hidup. Saudara melihat di mana, empatnya dari pohon sakius, naik pohon arah, sampai di mana pada saat Tuhan Yesus berjalan di tanah, di jalanan di Via Dolorosa, ada 14 perhentian sebelum dia disalibkan, di mana kita juga bisa berlayar di Danau Tiberias, di mana Tuhan Yesus banyak sekali mengadakan mujizat di tempat itu. Nah, luar biasa saudara. Nah, yang saya mau sampaikan disini, kalau kita ke Israel ada beberapa tempat yang menarik setiap orang. Tidak sama, setiap orang itu punya interest masing-masing. Sehingga orang yang ke Israel pertama kali, biasanya pengen lagi. Makanya tidak heran, banyak orang yang sudah berkali-kali datang ke Israel. Puji Tuhan. Nah, disitu tempat yang saya sangat tertarik bagi saya itu adalah salah satu yang membuat saya juga rindu ingin kembali adalah upper room, di mana pertama kali roh kudus dicurahkan. Tempatnya tidak begitu besar, saudara-saudara memang ada di lantai dua, dan kita harus bergantian naik, satu ruangan yang bangunan tua, bayangkan sudah umur 2000 tahun, dan pada waktu kami menaikkan pujian penyembahan disitu, saudara, saya mengalami suatu, mengalami hadirat Tuhan pencurahan roh kudus. Hadirat roh kudus yang belum pernah saya alami di manapun. Luar biasa, saudara. Saudara, saya rindu saudara semua untuk mengalaminya. Jadi, saudara, kita harus penuh roh kudus. Kembali lagi. Kita harus mengalami kepenuhan roh kudus, karena roh kudus itu yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan ingin melakukan dalam hidup ini, selama kita hidup ini. Yang ketujuh, saudara, maksud saya yang ketiga, untuk kita boleh mengalami pemulihan dan entering the next level adalah kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Mungkin banyak saya atau banyak hamba Tuhan tidak bosan-bosan bilang bahwa ayo, ayo baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca dan renungkan. Sehingga firman Tuhan itu menjadi remah dan logos. Kenapa, saudara-saudara? Tuhan Yesus sendiri pada saat dia dicobain, pada saat dia sudah puasa 40 hari dan dia dicobain, dia mengalahkan iblis karena dia dipenuhi roh kudus dan dia menggunakan firman. Ada tertulis, manusia tidak hanya hidup dengan roti, tapi hidup dari firman Tuhan yang keluar daripada mulut Allah. Janganlah cobain Tuhan Allahmu. Itu firman yang keluar dari Tuhan Yesus. Sehingga pada saat itu iblis mundur. Saudara-saudara, sebelum kita ikut dalam rencana Tuhan, kita harus mempunyai hidup yang berkemenangan. Kita harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Saya tidak tahu setiap orang mungkin mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda mengenai bagaimana cara membaca firman Tuhan. Tetapi kalau saya pribadi itu setiap hari saya rutin minimal satu pasal. Satu pasal rutin, kemudian saya baca amsal. Kalau saudara perhatikan, amsal itu 31 ayat. Jadi cocok itu, kalau tanggal 25 buka tanggal 25. Saya mengajarin juga hamba Tuhan. Jadi kalau tanggal 17 buka tanggal 17. Dan luar biasa, tuntunan Tuhan mengenai amsal itu betul-betul menuntun kita dalam itu sangat praktis untuk banyak hal yang praktis yang Tuhan ingatkan melalui amsal. Kemudian baru saya baca biasanya satu ayat, bukan satu pasal, tapi satu perikob tentang kehidupan Tuhan Yesus. Saya ingin lebih lagi disegarkan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan selama di dunia. Saudara-saudara, berbicara soal penuaian besar-besaran, banyak gereja, banyak hamba-hamba Tuhan yang diurapi, nabi-nabi Tuhan menubuatkan. Tahun ini adalah tahun penuaian satu miliar jiwa. Orang pikir gimana ya caranya? Dimana pada saat ini kok malah orang-orang lebih banyak meninggalkan, sepertinya meninggalkan gereja atau lebih banyak tertarik pada hal-hal lain daripada merenungkan firman Tuhan. Tapi ini adalah visinya Tuhan, caranya Tuhan. Bob Jones, seorang hamba Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan, baru-baru ini dia bermimpi, saudara-saudara sekalian. Dia bermimpi, tiba-tiba, kalau saya sedikit jelaskan sebenarnya Bob Jones ini, dia ini adalah satu nabi Tuhan yang begitu banyak selama 30 tahun memprofesai, memberikan hal-hal yang profetik yang terjadi, baik mengenai gempa bumi, bencana alam, dan dia banyak profesai hamba Tuhan ini. Nah, Bob Jones bermimpi, baru-baru ini dia katakan bahwa dia bermimpi anak-anak muda datang kepadanya, kemudian beliau mengarahkan mereka ke arah rak yang ada alkitab besar di situ. Kemudian Bob Jones ini meminta anak-anak muda itu membaca alkitab, membaca firman Tuhan. Saudara-saudara dia berkata seperti ini. Akan terjadi penuaian satu miliar jiwa yang akan didominasi oleh anak-anak muda. Saudara-saudara, anak-anak muda, Anda dengar ini? Anak-anak muda akan dipakai secara luar biasa. Gerija kami di Jakarta itu bisa dikatakan gerija yang pengerjanya dominasi anak muda. Jadi kalau ada apa namanya, kalau dibikin statistiknya, itu minnya itu anak-anak muda umur-umur di bawah 35 tahun. Memang banyak juga yang sudah tua seperti saya, kelihatannya tapi jiwanya masih muda. Dan kami juga ada dan ada yang lebih muda dari mungkin masih teenager juga ada yang melayani youth, yang melayani sekolah minggu. Tetapi dominasinya anak-anak muda. Bahkan pastor kami juga di sana itu belum berumur 40 tahun. Wakil pastor ada yang sudah 40-an tapi pastor kami belum berumur 40 tahun. Dan luar biasa Tuhan itu memakai anak-anak muda secara luar biasa akhir-akhir ini. Kalau kita lihat penuayan di mana-mana tempat, kalau kita lihat di TV-TV Kristen Channel di TV penuayan di Timur Tengah di banyak tempat termasuk di Indonesia itu banyak dilakukan oleh anak-anak muda. Jadi anak-anak muda persiapkan diri Anda. Tuhan Yesus juga masih muda waktu melayani di dunia ini masih di bawah umur 35 tahun juga. Jadi kita persiapkan dan kita juga sebagai yang lebih tua harus mempersiapkan ini memberikan impartasi kepada generasi muda cara utamanya bagaimana? Ya suruh baca firman Tuhan. Jadi pada saat kami mungkin dari generasi yang lebih tua ya kami akan mengingatkan generasi muda untuk membaca firman Tuhan. Nah di Indonesia malah Bimas Kristen itu dirjen Bimas Kristen itu sekarang menggalakkan namanya gerakan melek Alkitab dan akan diadakan semacam olimpiade Alkitab. Puji Tuhan saudara-saudara sehingga bisa lebih lagi firman Tuhan itu dikenal dihayati dan bukan hanya sebagai cerita. Nah yang keempat saudara bagaimana supaya kita mengalami pemulihan dan entering the next level yaitu kita harus hidup sebagaimana Kristus hidup. Hal ini berbicara bahwa kita harus semakin serupa dengan gambarnya. Firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 6 itu berbicara barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia ia wajib katakan sama-sama wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi saudara-saudara jelas di firman ini bahwa kita harus hidup seperti Kristus hidup sehingga apabila orang melihat kita melihat apa yang kita lakukan dimanapun kita lakukan Tuhan akan Tuhan akan direpresentasikan orang akan melihat bahwa ada gambar Tuhan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah bagaimana kalau supaya kita bisa dimampukan hidup sebagaimana Kristus hidup tidak ada cara lain saudara-saudara intim intim dengan Tuhan doa pujian penyembahan baca firman Tuhan seorang aktor film yang baik apabila dia akan menokokkan seorang tokoh dia akan mempelajari dengan sungguh-sungguh bagaimana tokoh ini dari kebiasaannya dari cara hidupnya dari cara berbicaranya dari gesturnya sehingga dia dapat memerankan tokoh itu dengan baik kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ada cara lain bagi kita untuk bisa hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup adalah intim dengan Tuhan Yesus memiliki hubungan pribadi baca firman Tuhan apa yang menjadi perhatian dan isi Tuhan itu menjadi perhatian dan interesnya kita juga mungkin intim setiap orang berbeda-beda tetapi sebagaimana pengenalan kita akan Tuhan Yesus itu berbicara intimasi kita dengan Tuhan Yesus apakah kita dalam doa kita itu bisa mengatakan I love you Jesus aku kangen sama Tuhan Yesus aku ingin melakukan apa yang menjadi kerinduanmu apa kita bisa berkata demikian apakah Tuhan Yesus itu hanya tahu oh ya itu gambarnya Tuhan Yesus oh ya that's it saya tahu Tuhan Yesus saya tahu Tuhan Juru selamat tetapi kita tidak mempunyai intimasi dimana kita bisa bersekutu dengan Tuhan Yesus apabila kita intim dengan Tuhan kita memancarkan gambarnya pasti hidup kita akan mempunyai integritas yang utuh integritas yang tinggi sehingga orang bisa melihat oh dia memang betul-betul murid Tuhan Yesus dia betul-betul menggambarkan Tuhan Yesus dan hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup itu juga bicara berkorban saudara menyerahkan nyawa seperti Tuhan Yesus juga menyerahkan nyawanya kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan demikianlah kita ketahui yakni bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita jadi kita pun wajib katakan saudara-saudara wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita amin saudara mikir ya saudara saya juga mikir waktu pertama kali disampaikan wah maksudnya apa menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita karena Tuhan Yesus juga melakukan demikian ternyata yang dimasukkan disini adalah hal ini berbicara keberanian kita untuk menginjili untuk melakukan misi dan tidak menyayangkan jiwa kita amin saudara-saudara karena barang siapa yang menyayangkan nyawanya dia akan kehilangan nyawanya tapi barang siapa yang menyerahkannya untuk pekerjaan Tuhan Tuhan justru memberikan kehidupan dan kehidupan yang kekala amin saudara yang kelima bagaimana kita untuk bisa mengalami pemulihan dan entering the next level muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu Amsal 3 ayat 9 mengatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu jelas saudara ya muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu semua milik Tuhan itu semua yang Tuhan percayakan kepada kita itu adalah milik Tuhan kalau kita ngembalikan perpuluhan sebenarnya kita belum memberi apa-apa saudara perpuluhan itu haknya Tuhan memang itu bagiannya Tuhan yang harus kita kembalikan tetapi disini kita diminta untuk menguliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu seringkali orang mempunyai paradigma yang salah mengenai memberi kepada Tuhan seolah-olah berbicara wah ini pelayanan kalau gak ada saya ini ini gak jalan saya mesti kasih uang saya berjasa salah saudara Tuhan itu yang empunya langit dan segala isinya emas dan perak adalah miliknya kalau Anda diminta dan saya diminta untuk memberi untuk Tuhan untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan itu sebenarnya berbicara kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk ambil bagian dan tentunya kita akan diberkati amin saudara jadi paradigma itu harus ada di dalam kita dan itu supranatural uang itu bicara supranatural saudara karena itu firman Tuhan juga mengatakan bahwa orang tidak bisa menyembah kepada dua Allah tidak bisa menyembah kepada Tuhan tidak bisa menyembah mamon saudara-saudara sehingga jelas disini bahwa kita harus tahu mempunyai paradigma bahwa kita harus memuliakan Tuhan dengan dengan segala apa yang kita miliki saya dan istri saya akhir-akhir ini lebih lagi menghayati ini dan kami diberkati lebih lagi secara luar biasa seringkali kami kalau ada berkat ada bonus biasanya ibu-ibu yang paling senang itu sekarang istri saya dan saya akan selalu bertanya ini siapa nih Maya ada siapa nih ini apa nih sebenarnya yang Tuhan mau karena seringkali kami melihat bahwa kalau kami digerakkan untuk melakukan sesuatu yang menjadi isi hatinya Tuhan baru nih ingat nih seringkali baru kami dengan sungguh-sungguh bukan untuk mancing ya ya Tuhan saya mau kasih nih kira-kira keluar gak nih bonus atau berkat bukan tapi benar-benar dengan sungguh-sungguh dan kita sepakat mah si Anu kayaknya kita perlu bantu terus saya bilang iya aku juga dapatnya sama yaudah baru niat gitu nah menteri keuangan saya udah kasih tau Pak ini ada berkat yang udah cek duluan sehingga apa saudara kita tidak melihat segala sesuatu itu untuk kita sendiri lagi tidak melihat bahwa oh ini punyaku ini uangku tidak tetapi apa yang Tuhan mau lakukan kita pasti dicukupkan saudara-saudara kita lihat di Masmur 127 E2 ini bicara prinsip prinsip keuangan dari kerajaan sorga Masmur 127 E2 sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur amin saudara ini bukan bicara berarti oh Pak kalau gitu saya tidur-tidur aja deh atau saya dicintain Tuhan nanti pasti berkat datang enggak saudara ini bicara bahwa ada campur tangan Tuhan pada saat tidur berarti Anda itu berbicara apa Anda tidak melakukan apa-apa pada saat Anda tidur itu bicara pada saat Anda lepas orang tidur kan enggak mungkin dong mikirin kerjaan namanya juga tidur tidak mungkin saya kerja sambil tidur saya kerja di mana saya kerja di di pabrik wah sambil kerja saya tidur enggak saudara pada saat saya tidur saya tidak melakukan Tuhan yang bekerja Tuhan yang mengirimkan berkat Tuhan yang mengirimkan favor melalui atasan saudara Tuhan yang mengirimkan favor melalui perusahaan Anda itu yang terjadi saudara-saudara amin ya saudara apa yang menghambat orang mengalami pemulihan tadi kita bicara bagaimana pemulihan supaya terjadi yang menghambat orang mengalami pemulihan sehingga tidak otomatis mengalami entering next level mungkin juga prosesnya jadi lebih lama yaitu saya cepat saja ada beberapa poin pertama adalah hati yang tidak murni Matthew 5 ayat 8 mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan melihat Allah hati yang tidak murni membuat kita tidak bisa melihat Allah tidak bisa menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah kemuliaan Allah dalam kehidupan kita yang kedua perbuatan daging apa yang di perbuatan-perbuatan daging seperti yang di Ephesus kita tahu kemudian motivasi-motivasi tertentu jadi cari Tuhan itu cuma kayak ini apa tool aja problem solver sampai ada yang bilang salah satu hamba Tuhan di Jakarta bilang wah kalau gak hati-hati nih gereja ini cuma jadi kayak pedukunan modern nih sakit datang ke gereja tapi bukan cari siapa yang menyembuhkan sebenarnya apa dibalik kesembuhan itu kemudian takut takut untuk melakukan kehendak Tuhan kemudian kebenaran diri sendiri selalu merasa benar benar sehingga kalau ada visi dari gereja ataupun ada hal-hal yang yang menyangkut kebenaran itu selalu mencari-cari bersilat kata dan sebagainya menyebabkan deki cindera fitnah dan curiga itu yang saudara-saudara yang yang menghambat kita untuk tidak mengalami entering next level sebagai kesimpulan saudara sekarang kita mengetahui kenapa kita dipulihkan amin saudara kita dipulihkan kesehatan kita karena Tuhan mau dengan tubuh jiwa kita ini dengan tubuh yang sehat kita memuliakan Tuhan kita menjalani misi kemana-mana tempat kita butuh fisik saudara-saudara fisik yang kuat untuk melayani Tuhan punya fisik yang baik untuk bisa datang ke doa datang ke care group datang ke perkumpulan-perkumpulan anak-anak Tuhan kemudian kita mengerti sekarang bahwa kita perlu dipulihkan dari dalam hal bisnis dan keuangan kita untuk kita menjadi saluran berkat kita membiayai pekerjaan-pekerjaan Tuhan pekerjaan Tuhan itu membutuhkan biaya saudara-saudara kemarin itu baru di Jakarta ada satu event apa unit gereja church unity gereja unity satu event besar dan luar biasa ada hamba Tuhan yang digerakkan untuk membiayai seluruh event itu dan dia merasa diberkati dia membiayai seluruh event dari sewa stadion dan sebagainya dan mungkin kita belum seperti itu tapi kita bisa melakukan hal yang kecil mungkin kita ada satu event yang sepertinya menarik dan ada satu biaya yang perlu keluar kita tergerak percayalah itu roh kudus yang menggerakkan saudara-saudara dan saya untuk boleh membiayai itu jadi Tuhan pakai bisnis kawan kita dipulihkan untuk menjadi saluran berkat kemudian hubungan keluarga suami-istri anak dan orang tua sesama itu bicara tentang berkat unity yang dicurahkan Tuhan karena dimana ada kesatuan hati dimana ada unity disitu Tuhan memberkati dan yang terakhir saudara-saudara hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan kita mengerti rencana Tuhan kita mengerti big picture daripada Tuhan untuk keselamatan dunia ini kita mengerti akan karya penyelamatan yaitu hatinya Tuhan adalah untuk menyelamatkan umat manusia kasih Tuhan bagi semua umat manusia terima kasih Tuhan